semuanya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena saya sendiri yakin yang namanya masjid ini baitullah ya, makanya kita dibalik kita fikih, tauhidnya harus pakai ini tauhidnya harus sebenarnya pakai ini rumah ini, maaf masjid ini dikatakan oleh nabi al-masjidu baitullah masjid ini baitullah, bumi bumi Allah Allah telah mengatakan dalam satu hadis kudzi, man dahola baiti barang siapa yang masuk ke rumahku anak uhri sukum, aku yang akan menjaganya, kita mempunyai tamu, maaf kita kedatangan tamu kalau misalkan tamu ini ada yang mengganggu siapa yang menjaganya kita akan sebagai tuan rumah yakin, dijamin tamu ini selamat kalau ada orang yang mengganggu tamu kita, berarti kita yang begitu juga masjid kita yakin bahwa masjid ini bait baitullah, masjid ini rumah Allah masjid ini rumah Allah, apabila kita alhamdulillah ini merupakan daripada zona hijau ini dijaga dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita selamanya selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya ruban fikih pakai kata tadi ini fikih juga mudah-mudahan tapi awas hati-hati tauhid juga kita harus pakai jangan sampai keterlaluan maaf takutnya karena kalau namanya takutnya kebanyakan ya itu hati-hati pernah ada satu riwayat yang namanya majdum yang namanya wabah ini yang namanya wabah ini pernah bertemu dengan seorang wali Allah wabah ini tentara Allah jadi wabah ini tentara Allah membawa nama seseorang itu tau wabah ini membawa nama masing-masing seperti zaman dulu yang namanya burung ababil itu ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan batu daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala ini batunya itu ada namanya masing-masing itu itu sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang dimaksud jangan sampai ketakutannya lebih daripada kita takut kepada Allah karena yang namanya maaf yang namanya kematian ini bukan sama wabah bukan sama apa-apa tidak kematian ini sudah batas waktu batas umur li kulisai in ajal setiap apapun juga itu ada ajal ada batas waktunya ada batas waktunya tidak ada maaf yang namanya mati dengan corona tidak ada terus ada yang mati dengan wabah itu memang waktunya waktunya meninggal walaupun dia tidak kena tidak kena wabah kalau memang waktunya mati-mati kita lari ke gunung kita lari ke gua kita lari ke hutan kalau waktunya mati mati itu namanya kematian makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat kul innal mauta alladita biruna minhu pa'innahu mulakikum katakanlah bahwa sesungguhnya yang namanya ma'at yang namanya kematian kamu lari daripada kematian pa'innahu mulakikum bahwa sesungguhnya kematian akan datang kepada kamu nah ini tauhid kita juga dipakai ini juga merupakan mudah-mudahan merupakan satu area fikih buat kita karena juga ada hadis Nabi Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan yang diharapkan jangan saking takutnya melebihi takutnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jumatan disini biasa alhamdulillah jangan sampai tidak jumatan karena jumat ini wajib yang saya takutkan sudah diselamatkan oleh Allah tiba-tiba tidak melaksanakan bagaimana kalau Allah kesinggung akhirnya diturunkan disana kita dijaga dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah wa syukur Allah karena yang namanya ketakutannya lebih-lebih dikatakan panik kalau sudah panik itu kesehatan menurun imunnya menurun imannya juga jadi menurun kata Habib Novel dulu di rumah Farizah mengatakan kita takut dengan penyakit itu sudah wabah kita takut dengan sakit itu sudah kena wabah belum sakit kenapa takut sakit seperti itu jadi mudah-mudahan pembahasan daripada pembahasan ini walaupun dengan adanya ujian-ujian buat kita khususnya karena yang namanya wabah-wabah seperti itu itu merupakan siksaan bagi orang-orang kafir teguran buat orang-orang yang banyak lupa kepada Allah tapi insya Allah mudah-mudahan ujian buat kita semuanya diuji seberapa besar iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala iman mungkin ini yang bisa saya terangkan dalam kesempatan yang berbagai ini mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan mendapat daripada tambah-tambah kekuatan iman tambah-tambah kekuatan akhidah kita amin amin ya Allah ya Rabbil amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.